Kampung Durian Ponorogo sedang dingin-dinginnya. Nah, musim buah hujan pun telah tiba, itu berarti musim durian juga telah tiba. Buah yang memiliki julukan Raja Buah ini dapat kita temukan di desa Merogung, kecamatan Ngebel. Terdapat tempat wisata kliner yang dikenal dengan kampung durian. Kampung Durian Kampung Durian merupakan tempat wisata kuliner bagi penggemar buah-buahan, utamanya durian. Di kampung durian ini, para penggemar durian bisa menikmati durian dengan bermacam-macam jenisnya. Di antaranya, yang sekarang ini menjadi prem kampung durian, yaitu durian kanjeng. Bapak, mau tanya, ini sejarah kampung durian ini, sejak kapan Pak? Diadakan sejak tahun 2012, itu awal-mula dari produk durian unggulan lokal yang namanya kanjeng. Itu tahun 2007 itu menang kontes durian tingkat provinsi jantung. Selain durian kanjeng, juga terdapat durian montok dan durian jenis lainnya, hingga aneka buah lain yang bekerja sama dengan kelompok tani desa sekitar. Depan ini biasanya rame-nya kapan aja, Wak? Kalau musim durian, musim durian seperti ini, sini sudah tiap hari ada pengunjung. Ini tadi baru saja banyak pengunjung pagi tadi. Cuma ini untuk tahun ini, karena kemarauannya yang sangat panjang, termasuk tidak berhasil panennya untuk tahun ini. Kampung durian menawarkan sensasi makan durian di gazebo, yang memiliki pemandangan kebun durian dan sekitar ngebeng. 500 hingga 600 buah durian saat hari Minggu. Untuk harganya sendiri, untuk durian berapa, Wak? Kalau harga itu relatif, Mas. Harga itu relatif terkait dengan masalah. Yaitu tadi, kalau memang ini panennya susah, harga otomatis juga agak tinggi. Tapi kalau semuanya panen, standar harga di sini. Kedepan, Kampung Durian merencanakan tidak hanya menjadi tempat wisata kuliner, akan tetapi juga akan dibangun kolam renang. Tempat bermain untuk memanjakan para wisatawan, baik lokal maupun wisatawan dari daerah lain. Di Masarisa, Ismail Hamidah melaporkan di PPK Media Untuk.